Pada pergantian tahun baru masehi 2019, pemerintah kota Bengkolo akan meloncing kota Bengkolo menjadi kota hadis di dunia. Nantinya saat pergantian malam tahun baru, pemerintah bersama seluruh lapisan di kota Bengkolo akan menghapal hadis secara berjamaah di Masjid Agung Atta Kua, kota Bengkolo. Deddy Wahudi menyampaikan bahwa nantinya saat menghapal hadis secara berjamaah akan mengangkat tema 2020 penghapal hadis. Jadi nantinya sebanyak 2020 jamaah yang menghapal hadis. Imam, kemudian para gai, kemudian suruh pejabat, masyarakat kota Bengkolo, kita serentak. Kita menghapalkan minimal 40 hadis. Apa tujuannya? Sealah kalau misalkan semua kita hapal hadis, sealah akan berhubungan untuk kota Bengkolo. Sementara itu, Deddy menambahkan kegiatan loncing kota hadis ini bertujuan mengenalkan kepada dunia bahwa kota Bengkolo adalah kota penghapal hadis. Kemudian kegiatan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena setiap orang yang hapal hadis menimbal 40 hadis, maka dia bebas mau masuk surga jalan pintu mana saja. Dalam waktu bersama, Deddy Wahyudi juga menyampaikan akan pentingnya membayar pajak bumi bangunan atau PBB bagi setiap warga kota Bengkolo tanpa terkecuali. Ya, PID tadi, kita setelah evaluasi, sepertinya kita tunda dulu untuk penyerahan sepeda motor, karena belum ada dampak positif dari rata program. Artinya ketika ada prokes dari pintu RT, itu baru bisa dibagikan ya Pak? Ya, gitu. Oleh karena itu, pemerintah kota Bengkolo menghimbau kepada RT, RW, Lura, hingga Caman untuk mengkampanyekan mengajak masyarakat kota Bengkolo membayar pajak. Dan nantinya akan disiapkan motor operasional untuk RT, dengan serapan sangat baik bagi warganya yang membayar zakat tertinggi. Jimmy Tarmizi, HDTV, melaporkan.